Kalau alasannya berarti dia paham, kalau sudah paham berarti jawabannya apa? Besok, gitu loh. Yang penting paham dulu. Seperti ini lagi contoh, contoh-contoh langsung masuk ini materi. Fi'il mudur, itu adalah perubahannya sama dengan mati. Apa yang berubah? Akhirnya kan ada yang alu, ada yang ilu, ada yang ulu. Itu perubahan. Dan bagaimana cara mengetahuinya, Pak? Contoh-contoh begini. Jadi jawabannya tetap besok coba. Yang ke-6 tulis. Kisih-kisih yang ke-6 adalah Kepunyaan madi pada mudur. Tetap hal 11. Hal 11. Coba lihat. Kepunyaan madi pada mudur, yaitu adalah Kalau fi'il mudur, perubahannya apa? Sama dengan madi A, I, U. Poin yang ke-6. Kepunyaan madi pada mudur adalah Fi'il madi yang di-fadkah, mudur ini ada tiga. Ini yang jadi masalah. Jadi, kalau fi'il madi yang di-fadkah, mudur ini ada dua. Kalau fi'il madi yang di-fadkah, mudur ini ada satu. Ini penting. Jadi, mohon maaf sekali lagi, Ustaz Muhammad Ridwan, bantu saya. Nanti setelah antum, mohon pelajari metode saya ini dengan benar. Siapkan habis saya nanti kesulitan, kesulitan menteri suraja. Karena beliau ahli bahasa Arab. Training temannya di sini, nggak usah ngundang saya. Canggih nggak itu? Berani nanti berani. Training dipus dikasih ini, Masya Allah. Nggak usah ngundang saya. Saya izin ini. Tapi sistemnya persis seliuti mungkin ada syutingannya kan urut-urutan ini, terus ini. Urutan saya ini penting. Urutan saya ini penting. Dan nanti akhirnya saya tunjukkan, mengapa nggak boleh ngomong ini itu nanti. Yang jelas sementara ikuti saya. Saya ulangi. Fi'il mandi yang di-fadkah, mudur ini ada tiga. Saya contohkan satu persatu dulu. Yang di-fadkah, mudurnya di-fadkah. Contohnya adalah Fatahka, di-fadkah. Yaftaku. Contoh saja. Ini contoh yang fatkah sama fatkah. Contoh fatkah yang dikasro adalah, contohnya adalah Doroba yang di-fadkah. Mundur ini adalah Yadribu, dikasro. Contoh yang fatkah di-doma adalah Nasoro di-fadkah. Mundur ini apa? Yansoro. Ini, kalau dikasro, mundur ini dua. Kalau di-doma, mundur ini contoh. Coba saya ingin tahu. Khaksinun. Fi'il mandinya itu khasana atau khasuna atau khasina. Apa jawabannya? Baik, ulangi, Pak. Mbak, khaksinun artinya apa? Bagus. Fi'il mandinya itu Anda ikut khasana atau khasina. Atau khasuna, Mbak? Tidak tahu. Yang benar adalah khasuna. Sudah? Berarti fi'il mandinya apa? Khasuna. Mengapa kok Anda ikut rumah, Mbak? Ayo, Pak. Jawabannya tadi apa? Besok. Maksud saya tidak paham jawabannya apa? Bahasa itu menandakan Anda paham gitu loh. Bilang besok itu saya sudah mengetahui, berarti Anda paham. Kok bagaimana jawabannya tidak bisa jawab besok? Berarti pusing gitu loh. Itu seorang guru mendeteksi. Mau tidak paham jawabannya? Kalau Anda bilang besok berarti itu Anda paham. Tapi kalau besok saja kok tidak mau ngomong, berarti Anda ini pusing gitu loh. Gimana yang lain ini? Ini contoh. Namanya apa ya? Seorang guru kan harus punya psikologi, Mbak. Berarti bisa menilai gitu loh. Mbak ulangi, Mbak ulangi, Mbak. Mbak ulangi, Mbak. Satu kali lagi. Non-sot-perok. Fi'il mandinya apa, Mbak? Nasoro. Nasoro. Betul di fatkah, Mbak. Betul. Tidak boleh kasar, tidak boleh. Mengapa di fatkah, Mbak? Ya paham berarti gitu. Alhamdulillah. Itu saja perbenarnya saya. Paham kan? Saya ulangi. Khasinnon fi'il mandinya apa, Mbak? Khasinnon. Khasinnon fi'il mandinya itu khasuna atau khasana atau khasina, Mbak? Wajib khasuna, benar. Tidak boleh khasana, tidak boleh. Mengapa, Mbak, di rumah? Besok. Besok, warnanya sudah paham. Alhamdulillah. Musingnya hilang. Saya tanya, saya bawa, tidak? Hehehe. Belahang kita. Sekarang, Mbak. Fi'il mandi pasti punya mundurek. Mbak, mundureknya apa, Mbak? Ya, ada kata ya, ada kasi ya. Ya. Ya, ya pula. Ya. Ya pula. Didomah semua, Mbak. Ada kata ya. Belakanya didomah semua kalau mundurek. Oh ya, ya. Yang rubahainnya. Terus, khasuna ya. Ya. Wajib ya suruh, Pak. Karena kalau didomah hanya satu bentuknya. Bentuknya gitu, Mbak. Kalau mil mandinya didomah, berarti mundureknya mesti. Karena hanya satu bentuknya. Paham? Paham gak ini? Berarti, gak usah tanya, mengapa gak usah, mengapa gak usah, karena sudah jadi kaedah. Kalau mandinya didomah, mundureknya mesti. Karena hanya satu. Karena hanya satu. Coba yang difatihkan. Contoh, Mbak. Contoh. Dapat bahari ini saya tetap pelan-pelan. Kasian. Fak, tak, hak saya buka di kamus artinya buka. Not, rok, bak saya buka di kamus artinya pukul. Non, shot, rok saya buka di kamus artinya nolong. Mbak, saya tanya, Mbak. Fiil mandinya buka apa, Mbak? Fatahah, gitu. Gak apa-apa, saya maafkan Mbak hari ini, saya maafkan. Fatahah, nah. Difatkah, kan? Mengapa, Mbak, buka kok harus difatkah, Mbak? Bawa fatihah, bawa fatuhah. Fiil mandinya ini. Besok paham, terima kasih. Pertanyaannya yang kedua sekarang, Mbak. Kalau difatkah itu ada tiga, Mbak. A, I, U. Fatahah, yaftahu. Bolehkah ikut yaftiho atau yaftuhu? Tidak boleh. Tidak boleh. Mengapa, Mbak? Bukan besok terus? Saya kasih satu gak apa-apa ya. Jangan dulu ya. Karena kalau buat terus nanti, jadikan akan, mengapa besok terus gitu loh? Jadi ada sembilan alasan. Coba. Satu, dua, tiga. Terus. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Ada sembilan. Saya kasih contoh satu aja. Biar gak besok terus. Itu tujuannya gitu, oke. Satu aja. Berani? Terima kasih. Itu berarti paham, Bu. Berarti ini. Bu Rahwa, berani? Berani. Artinya paham. Terima kasih, Bu. Walaupun pusing. Dahlah, Ibu. Satu saja ya. Satu saja saya mencontohkan yang fa'ala yafalu. Contoh fataha. Mesti yaftahut. Kalau madi besok, jelas madi besok. Yang mundurak jangan. Saya kasih satu aja. Contoh. Fataha mesti yaftahut. Tidak boleh pihak tihut. Tidak boleh yaf. Tuhu. Contoh saya tahu saja. Yang nanti terakhir untuk ustadz yang lain nanti hari terakhir. Jadi kan mungkin juga pusing, gak usah. Itu saja minimal aja. Bismillahirrahmanirrahim. Fataha sama dengan fa'ala. Fataha. Ini namanya fa'fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Saya ulangi. Ada peraturan, Pak. Gak usah ditulis. Apabila ada ain fi'il. Bukan fa'k. Bukan fa'k. Ain fi'il atau lam fi'il. Atau. Yang ain fi'il, lam fi'il berupa huruf khalki. Huruf khalki itu kalau tajwid namanya huruf edhar. Pernah gak belajar, Pak. Ham biyah ha' ada enam. Ain. Ain rin ha'kho. Kalau raja begitu. Ada orang kalau orang Kalimantan gak. Ham biyah ha' ain ha' rin kho. Gak penting. Yang penting ada enam ulangi, Pak. Apabila ada ain fi'il atau lam fi'il. Berupa diantara enam itu. Mesti, Pak. Fa'ala yafalu. Mesti. Gak mungkin gak. Contoh. Fataha. Mengapa saya baca yaf. Tahu, Pak. Saya fataha. Ada haknya. Terima kasih. Lamnya berarti. Hak benar. Coba saya contohkan. Zahaba. Jawab, Pak. Iyad. Habu. Atau bu. Atau ibu, Pak. Iyad. Ayo cepat sedikit, Pak. Iyad. Kok bisa, Bu. Rahman. Saya cinta, Bu. Hah? Kok besok, Allah Akbar? Saya tuh, Allah Akbar, loh. Bu, bu, bu. Karena ini ain fi'ilnya berupa hak, Bu. Kok besok terus? Ada haknya gitu, kok. Lu, anjir kata saya sembilan. Nanti jadikan pusat gara-gara ini. Hanya contoh siap tuh saja. Biar gak besok. Terus gitu, loh. Tujuan saya hanya satu. Ulangi, ulangi, ulangi. Bu Rahman, Bu Rahman. Kacau Bu Rahman ini. Gak apa kok ya, bu. Kok besok itu? Bu, 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 bu. Ada lagi, Bu. Ja'ala fi'il mandi, Bu. Munduriknya adalah alu atau ulu atau ilu, Bu. Ada apa, Bu? Bu Rahman. Ja'ala ya... Ya'aja ilu. Alhamdulillah masih pusing. Ini kan... Alhamdulillah berupa A ini sih, Bu. Oh, iya. Oh, iya, iya, iya. Masih pusing tadi. Berarti ya'ala, Bu, bukan ya'ilu. Bisa? Coba-coba, Bu. Lu bisa tak pusing? Coba-coba, Bu. Lagi. Coba. Oh, gak kelihatan. Oh, kacau ini. Gara-gara ini. Ini alasannya tepat. Gak kelihatan. Ya, saya ampuni dadah. Awas, menurutnya sedikit. Awas. Awas, Bu. Satu lagi, Bu. Kalau bisa, Alhamdulillah, enggak berarti pusing. Bu, syarohah fi'il mandi. Munduriknya apa, Bu? Munduriknya adalah? Yas. Ri, ru, roh, hu. Milih apa? Yas. Yas, roh, bu. Karena apa anda tifatka? Karena ada Lam fi'ilnya berupa Ha' 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 Paham, tapi Paham bukeh? Urusan pusu belakang. Penting paham? Ya, edhar. Ketika edhar. Salah satu edhar. Dan Ain atau lam. Paham? Mesti ikut wajan. Ya, Fa' Satu saja. Bukunya halaman 11. Enggak usah ditulis. Udah, udah kan? Baik-baik kan saya itu. Yang kuruf halang tadi. Berarti Wajan fa'ala ya falu Apabila Ain fi'ilnya Atau lam fi'ilnya Berupa Salah satu dari Kuruf halang Yaitu Ha' Ha' Ain jin Kak. Paham gak bu ini, Bu? Udah ya? Alhamdulillah. Tepuk-tepuk, ikuti saya, Bu. Saya sudah training puluhan tahun, Bu. Orang bingung, orang pusing. Gak apa-apa. Yang penting Sepadu itu saya terangkan Itu paham gitu, Loh. Kalau gak paham sudah. Wallah'alam gitu, Loh. Tadi saya sudah melihat Anda bertiga paham gitu, Loh. Kalau dites Busing gitu, Loh. Ya, gak apa-apa. Sekarang Sekarang Nomor tujuh, Bu. Nomor tujuh. Dah. Cara Membuat Amar sekarang. Dikalah terakhir. Langsung nanti Baca kitab. Awas. Tulis Hal Sepuluh. Hal sepuluh. Cara Membuat Amar Hal sepuluh. Sudah. Sekarang Buka Alaman sepuluh. Sekalian Alaman sebelah sini Ditulis Amarnya Hal sepuluh. Amar Alamannya Atas-atas sini. Ya itu. Hal sepuluh. Jadi belajarnya Nanti enak. Ya itu. Hal sepuluh. Sudah. Awas ini nanti Langsung Tesnya langsung Menggunakan komputer Bisa nanti ini. Saya push. Fi'il hanya ini aja. Kisi-kisi ini sudah bisa. Masya Allah. Sudah bisa fi'il gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi. Fi'il mudorek Membuatnya dari fi'il Madi. Fi'il Amar Membuatnya dari Mudorek. Sekarang Buka fi'il Amar Hal sepuluh. Cara membuat fi'il Amar Yaitu Fi'il mudorek Berarti ini mudorek Saya perbesar Biar jelas. Karena dari mudorek Yaftahu Yadribu Yansuru Bismillahirrahmanirrahim. Langsung hafalkan. Yang penting paham dulu. Cara membuat fi'il Amar Yaitu Fi'il mudorek Awalnya diganti hamilah Anitanya kamu buang bu. Set Saya buang Set Saya buang Saya ganti hamilah Bukan alif Hamilah itu berkarokat Makanya kadang-kadang Ada kode kecil gini Set Atau begini Mesti ada Itu artinya bukan alif Namanya ham Nanti berkarokat Sudah saya ulangi. Cara membuat fi'il Amar Yaitu Fi'il mudorek Awalnya diganti hamilah Huruf yang terakhir Diganti syukun Tahu Jadinya tah Ribu jadinya Ribu Suruh jadinya Suruh Coba bu Bertiga apalkan bu Fi'il Amar Yaitu fi'il mudorek Awalnya diganti Hamilah Teruk huruf yang terakhir Diganti Ada pun harokatnya hamilah Mesti hanya dua Kalau tidak Domah Kasroh Domah Kasroh Domah Kasroh Bagaimana saya memilihnya Jawab Sebelahnya sukun kok Domah Wajib Domah Sudah Sebelahnya sukun selain Domah apa Kasroh sama Fatkah Wajib Dikasroh Situ aja maksud gak bisa Ayo Fatah Yaftahu Iftah Dorobaya Dribu Idrib Nasoroyan Suruh Unsur Hanya itu saja Kalau gak bisa Allahuakbar Ini untuk Ustaz Saya tes Ustaz Ada hadis yang mengatakan Aksin Indadab Aksin itu fi'il amar Fatah gak itu Fatahnya itu Di dunia hanya 5% Ngapain membingungkan anak Jadi metode saya itu Gak boleh 5% Buang 10% Buang Cari yang 70 ke atas Terangkan murid 30 belakang Itu contoh kecil Jadi metodologi itu Jangan semuanya terus Ada Fatah Ada Domah Ada Kasroh Pusing Dia nanti pusing Fatah saya buang Karena hanya 5% Walhasil Bu 95% Kalau tidak Domah Kasroh Bagaimana memilihnya Sebelahnya Domah Wajib Selain Domah Apa Kasroh Fatah wajib Kasroh Itu pegang dulu Jadi amar itu artinya perintah Contoh Contoh Coba yang jawab Panjaringan bertiga Fi'il mudra Saya tulis Yajelisu Awas Yajelisu Duduk Coba amarnya Amat perintah Duduklah Apa Buah sarupnya Eh Bu Rahma benar Yang kedua diam Berarti belum paham Ini diganti Ham Hamzah Terus Disukun Kalau tidak domah Kasroh Milih apa Milih Kasroh Karena sebelumnya Kas Ijlis Itu saja Paham Coba-coba Lagi Buri ini Buri ini Buri ini Buri ini Yang dulu melihat Yang dulu Melihat Lihatlah Un Seratus Sudah Alhamdulillah Ya Allah Semoga tidak pusing Ya Allah Sudah Paham Cukup ini saja Paham Setelah itu Saya tanya Tujuan 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 Ada Hamiah Pak Jawab Ini sangat penting Ada Saya pegang dulu 100% Bukan 99% 100% Yang namanya VL Amr Wajib Ada Hamiah Ya Ya Pertanyaan kedua Untuk apa Ada Hamiah Jawab Sebagai penolong Maksudnya Apa Penolong Coba buka Alhaman 65 Buka Alhaman 69 Coba buka Alhaman 69 Nanti kembali Ke situ lagi Nanti ke alhaman 10 Sekilas saja Alhaman 69 Sudah Alhaman 69 Ini penting Bu Ini penting Untuk Kelajutannya Huruf Hijaiyah Alib Batasa Dan seterusnya Jumlahnya 28 Dibagi dua Ada yang Soheh Artinya Sehat Ada yang Ilat Artinya Sakit Pegang dulu Yang sakit Jumlahnya Hanya 3 Yang sehat 20 5 Apa yang sakit Bu Wawu Alif Ya Ini Kalau orang santri Biasanya Wawu Alif Singatnya Wai Gitu Kalau orang Orang Cerebon Jawabannya Rata-rata Itu Mintanya Alif Didahulukan Awi Gitu Orang Jakarta Gak mau Wai Gak mau Awi Gak mau Apa Bu Ayu Wai Gak mau Awi Gak mau Apa Dikanti Ayu Saya setuju Ini Orang Jakarta Ayu Mengapa Karena orang Ayu Menyakitkan hati Bu Bukan Jadi penyakit Saya ulangi Penyakit Ada berapa 3 Pertanyaannya Adalah Untuk apa Ada Ambiah Jawab Tujuannya Adhammiah Adalah Sebagai Penolong Penolong Pada apa Jawab Penolong Pada Huruf Sehat Yang Mati Andai kata Gak ada Ambiah Gak bisa Terbaca Fatah Hayah Takut Petah Berubaya Dribut Dribut Tidak Ketemu Nasor Yang Suru Tadi Jalas Saya Lisu Andai kata Gak ada Ambiah Bunyinya Apa Celis Gak Mungkin Paham Ini Jadi Walak Hasil Gunanya Ambiah Adalah Sebagai Penolong Dan Dia Itu 100% Mesti Adam Semuanya Diam Ini Sangat Penting Ustadz Yang Lain Bayangkan Murid Anda Kelas 2 Sanawiyah Insyaallah Paham Sudah Pelan Seperti Ini Kemudian Namanya Orang Nol Saya Tes Dia Nanti Pasti Bingung Contoh Tadi Kola Rasul Tadi Saya Tes Kola Berarti Fi'il Di depan Kola Rasul Allah Kola Berarti Fi'il Fi'il Karena Tadi Di depannya Di depan Tidak ada Tanda 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 Tidak Terjawab Saya Ulangi Kola Berarti Fi'il Coba Laki Ada Langfal Isim Fi'il Tadi Saya Terjawab Fi'il Pak Karena Dia Di depan Di depan Karena Tidak ada Tanda Tanda Isim Dan Fi'il Contoh Lagi Saya Contohkan Langsung Yang Jawab Kul Wallahu Ahadun Coba Coba Langsung Semuanya Bertiga Bu Sekalian Tes Ahadun Isim Fi'il Fi'il Mengulang Mengulang Tadi Pagi Isim Isim Dari mana Toko Isim On Terima kasih Pahamlah Tidak usah Mabdi dan Mu'rab Sudah Taga Bisa Jawabnya Mu'rab Karena Tidak ada Di 54 Mu'rab Kategori Mana Isim Mufraud Allah Isim Fi'il Hatta Huruf Isim Berarti Isim Mabdi Atau Mu'rab Mu'rab Karena Tidak ada Di Mab Sekarang Isim Fi'il Hatta Huruf Langsung Jawab Ada Di 54 Berarti Isim Apa Mabdi Hu'ahu Mahum Tadi Terakhir Terakhir Toba Jawab Lafalkul Isim Fi'il Hatta Huruf Anda Tidak Tau Artinya Apa Yang penting Bisa Tebak Isim Fi'il Hatta Huruf Jawab Ibu Rahman Apa Bu Isim Allahuakbar Mulai Busing Alhamdulillah Sudah Terasa Ini Saya Pelan 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 Andai Kata Saya Ngebut Marah Kaja Bu Fi'il Bu Karena Ada Tanda Isim Ada Tanda Isim Fi'il Tak Dikot Lakot Sin Saufat Tidak Ada Kan Berarti Kalimah Fi'il Jawabannya Gitu Bu Ulangi Karena Kola Audu Kul Tempatnya Di depan Tidak Tanda Tanda Isim Tidak Tanda Tanda Fi'il Berarti Kalimah Fi'il Coba Bertiga Saya Ulangi Kola Itu Fi'il Audu Fi'il Kul Fi'il Kola Fi'il Apa Bu Masih Cek Bu Fi'il Salah Tidak Bayangkan Belum saya Hapus Allahuakbar Fa'al Belum saya Hapus Fi'il Madi Fi'il Madi Coba Lihat Fi'il Madi Fi'il Madi Adalah Fa'ala Fa'ila Fa'ullah Masuk ada Wajan Fa'ala Berarti Fi'il Mudur Kola Berarti Fi'il Mudur Bukh Dari Menter Ya Kamu Mudurnya Salah Karena Fi'il Mudurnya Harus Ada Anit Bukh Dia Harus Ada Anit Pas Salah Berarti Bukan Fi'il Mudur Berarti Kola Fi'il Am Amar Ya Salah Fi'il Amar Ya Pusah Enggak Ulangi 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 Bertiga Bertiga Ini penting Ini penting Sangat penting Metode Ini penting Penekanan Dan Untuk Membingungkan Bingung Tapi untuk Kepentingan Coba Saya bingungkan Lagi Ada Ada Berarti Apa Terakhir Yang Yang Nomor Tiga Mana Amar Amar Bu Amar Masih belakangnya disukun Bu Masak Didomah Berarti fi'il ayo cepet sikit mundur ya pak fail mundur ya, pak ada hamilahnya pak betul, sekarang lihat ada hamilahnya pak ayo dilihat, hidup mati hidup, 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 mati hidup, 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 mati, hidup, hidup sekarang hidup, hidup, oh berarti salah berarti fail fail amal salah, mundur ya salah berarti fail ma mati juga salah, mati masuk falang ada hamilahnya, gak mungkin terus lagi yang terakhir terakhir aja ayo jawab bersama-sama cool fail apa gak ada juga oh begitu ya, mati mati gak boleh disukun, bener mundur ya harus ada depannya terus disukun ini mau bilang fail amal mana ada hamilah, pusing kan kalau sudah pusing, langsung diambil pendekatannya, penting tulis pendekatan pendekatan mendeteksi fiil, khusus fiil pendekatan, pendekatan dulu udah, jangan ditulis dulu saya tak menulis pendekatan, bahasanya pendekatan madi mundure coba yang ustaz bayangkan saya ngomong, ini penting untuk jeringan tingkat